Intro Bupati Balangan apresiasi dedikasi AKBP Zainal Arifin selama menjabat Silaturami Kapores Balangan dengan jajaran Pemkap Balangan Bupati Balangan salurkan bantuan korban kebakaran di hawar batu paringun kota Dengar masukan warga, Bupati dan Kapores Balangan laksanakan jumat curhat Assalamualaikum Wr. Wb Salam jumpa pemirsa Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil diimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir Bersama saya, Bella Kira Renra berikut batar bangan selengkapnya Intro Seiring pergantian jabatan Kapores Balangan, jajaran pemerintah Kabupaten Balangan Menggelar acara malam ramah tamah dan kenal pamit Kapores Balangan Di kediaman Bupati Balangan, Geria Garuda Maharam, Paringin, Rabu 11 Januari 2023 Seiring pergantian jabatan Kapores Balangan, jajaran pemerintah Kabupaten Balangan Menggelar acara malam ramah tamah dan kenal pamit Kapores Balangan Di kediaman Bupati Balangan, Geria Garuda Maharam, Paringin, Rabu 11 Januari 2023 Acara dihadiri Bupati Balangan, Haji Abdul Hadi Kapores Balangan Baru AKBP Riza Mutakin Kapores Balangan Lama AKBP Zainal Arifin Unsur Forkopimda Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Haji Sri Huryati Hadi Dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemkap Balangan Bupati Balangan, Haji Abdul Hadi pada kesempatan ini Menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada AKBP Zainal Arifin Yang sudah menedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran Untuk keamanan dan ketertiban di Kabupaten Balangan Terutama dalam menangani pandemi COVID-19 Selanjutnya, Abdul Hadi juga mengucapkan selamat datang Untuk Kapolres Balangan yang baru AKBP Riza Mutakin Dan mengharapkan dengan kepemimpinan yang baru ini Tercipta keamanan dan ketertiban yang lebih baik lagi Sementara itu, AKBP Zainal Arifin juga mengucapkan terima kasih Kepada Bupati Balangan dan jajaran Pemkap Balangan Yang telah memberikan dukungan selama menjabat sebagai Kapolres Balangan Ada pun Kapolres Balangan yang baru AKBP Riza Mutakin menegaskan akan tetap meneruskan dan memperkuat Kebijakan-kebijakan yang baik di wilayah hukum Kapolres Balangan Pada acara ini juga dirangkai dengan penyerahan cenderamata dan kenang-kenangan Oleh Bupati Balangan dan Ketua Tim Penggerak PKK Balangan Kepada AKBP Zainal Arifin dan istri Al-Khori dan Juru Kamera M. Andre Maulana melaporkan Untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! KAPORES BALANGAN AKBP Riza Mutakin bersilaturahmi dengan jajaran pemerintah Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Jumat 13 Januari 2023. KAPORES BALANGAN AKBP Riza Mutakin bersilaturahmi dengan jajaran pemerintah Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Jumat 13 Januari 2023. Kegiatan silaturahmi dihadiri Bupati Balangan Haji Abdul Hadi, Sekda Balangan Sutikno, dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemkap Balangan. Dalam silaturahmi tersebut, Bupati Balangan Haji Abdul Hadi memperkenalkan para Kepala SKPD yang hadir dan mengharapkan setelah saling mengenal akan terbangun keakraban dan kebersamaan. Sementara itu, Kepolres Balangan AKBP Riza Mutakin pada kesempatan ini juga memperkenalkan jajaran Polres Balangan. AKBP Riza Mutakin mengatakan, silaturahmi dapat membangun jelinan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Polres Balangan dan Pemkap Balangan. Oleh karena itu, AKBP Riza Mutakin mengharapkan hubungan erat dengan Pemkap Balangan dapat terbangun dan lebih ditingkatkan dalam rangka membangun bumi sanggam Kabupaten Balangan. Masjidah dan Juru Kamera Abdul Halim melaporkan untuk Medi Sentar Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi mengunjungi warga Haur Batu Kelurahan Paringin Kota yang terdampak musibah kebakaran sekaligus menyalurkan bantuan Jumat 13 Januari 2023. Bupati Balangan Abdul Hadi mengunjungi warga Haur Batu Kelurahan Paringin Kota yang terdampak musibah kebakaran sekaligus menyalurkan bantuan Jumat 13 Januari 2023. Pada kunjungannya, Abdul Hadi didampingi oleh unsur Porkopimda, Camat Paringin, Misri Nawati, dan beberapa pejabat lainnya. Bantuan sosial berupa uang muka sementara sebesar 1 juta rupiah diserahkan Abdul Hadi untuk satu rumah. Dijelaskan Abdul Hadi setelah penyelesaian administrasi, bantuan nantinya akan berjumlah sebesar 20 juta rupiah untuk setiap rumah. Alhamdulillah, ulun dengan Pak Kapodes, dengan Pak Dandim, dengan BPD dan Dinas Sosial ini menyerahkan bantuan sosial untuk rumah kebakaran. Ini ada dua rumah yang kebakar. Jadi tadi diserahkan panjar 1 juta rupiah dan mereka seolah nanti mendapatkan 20 juta rupiah untuk satu rumah. Mudah-mudahan ini bisa meringankan untuk pembangunan rumah yang baru. Pada kesempatan ini, Abdul Hadi juga mengimbau agar warga berhati-hati untuk meninggalkan rumah dan memastikan kondisi rumah aman untuk ditinggalkan pada saat keluar rumah. Nah, imbawan kami kepada masyarakat supaya kalau meninggalkan rumah ini posisi dapur atau listrik, ini benar-benar dalam posisi aman, tidak menimbulkan potensi kebakaran. Jadi harapan kita ke depan mudah-mudahan jangan sampai ada lagi kebakaran-kebakaran berikutnya di Kabupaten Balang. Musibah kebakaran menimpa warga Haur Batu pada dua hari lalu, sekitar pukul 10 malam. Peristiwa tersebut menghanguskan sebanyak lima rumah kontrakan. M. Andre Maulana melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi dan Kapores Balangan AKBP Riza Mutakin melaksanakan kegiatan Jum'a Curhat di Masjid Riadus Salihin, Desa Mungkur Uyam, Juwai, Jum'at, 13 Januari 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarabangan edisi kali ini. Saya, Belekira Rendra, mengwakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarabangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Balangan Haji Abdul Hadi dan Kapolres Balangan AKBP Riza Mutakin melaksanakan kegiatan Jum'a Curhat di Masjid Riadus Salihin, Desa Mungkur Uyam, Juwai, Jum'at, 13 Januari 2023. Program Jum'at Curhat dilakukan setelah pelaksanaan sholat Jum'at dipimpin oleh Imam sekaligus Hatif, Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Sebagai program langsung dari Kapolri, Jum'at Curhat merupakan bentuk kegiatan silaturahmi antara anggota Polri dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, khususnya di Polres dan Polsek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bupati Balangan Haji Abdul Hadi mengatakan selain bersilaturahmi, kegiatan ini juga untuk berdialog langsung dan mendengarkan masukan maupun keluhan beberapa tokoh masyarakat yang mewakili warga. Terkait keinginan warga, Abdul Hadi mengatakan bahwa Pemkap Balangan sangat mendukung kegiatan keagamaan maupun pembangunan tempat-tempat ibadah. Sementara itu, Kapolres Balangan AKB Periza Mutakin pada kesempatan ini juga berpesan kepada masyarakat, khususnya para pemuda di Kecamatan Juwai, agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam kegiatan Jumat Curhat tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan member hati dari Pemkap Balangan untuk Masjid Riyadus Salihin. Bela Kirarendra dan Juru Kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Barangan sayang, sungai yang panjang harus melintang di bumi sanggam Baringin langkah jadi pusara Dapat ditipat siang hasiran Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.